Jendela 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 soko-soko dukor, pajak kok tukang Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bloko Suto edisi kedua bersama bintang tamu yang terkenal sekali Aladine omongong pati hasilnya mbak Cah tayu, oh tayu malah patinya Dukoseti Apal pak putes Karena zaman dia masih imut, saya sudah sampai Dukoseti Gak aku ngelamar bulenya Mbak, kalau disana itu kan orang biasanya pakai go Ego, tapi iya lah Itu pati itu Kamu saya juga Aku rembang mbak soalnya Woy podo Cah pesisir ngebe Siapa nyanyi pedalaman mingiki Mbak Soimah Sehat mbak? Alhamdulillah, rodok kelerok pesidik-sidik lah Tapi tampak masih bugar ya Amin, alhamdulillah Rasanya jadi orang kaya dia mbak Saya selalu Semua orang selalu ngomong Waduh itu so emangin go Bantalan po ya Mbak Soegah po ya Tapi semua itu saya enggak berdoa tak amini Kalau enggak gitu kan saya enggak bersyukur Saya harus melihat yang di bawah Saya kan salah satu pekerja seni yang Beruntung lah Ya jadi Kebacut suge Kebacut suge Tapi itu juga tak amini Tidak diduga ya Ya itu pokoknya Saya amini karena Saya anggap doa Gitu kan Omongan suge Omongan sukses Segala macam itu semua Saya amini Karena kan Sebenarnya kan Ureb itu kan Wang Sinawang Jadi Orang itu suka melihatnya Yang seneng Iya lah mbak Pasti Apalagi tampilnya kan di TV Betul Tampil TV itu Glossy Mengkilap Wahyu Serba bisa Kalau itu Iya serba bisa kan Iya Tapi selebihnya ya Palsu KB Dan nasihat saya ketika dia berangkat ke Jakarta Itu saya nasihatnya gitu Seemah Pokoknya Jangan percaya Sama kepalsuan Kepalsuan ibu kota Saya berangkat ke sana kan Izin dulu Memangnya Pak Putet Merasa ada kepalsuan di ibu kota Oh iya Full kepalsuan Artinya Dunia yang dimasuki Dunia industri Entertainment itu Banyak kepalsuan Oke Kamu jangan terlalu percaya Sama kepalsuan-kepalsuan itu Pokoknya Soi ma Nek nanti Aku kurung kabar Kauin yuk pegatan karu pokok Berarti kauin pegatan karu aku Oh gitu Ngeri-ngeri Ngeri Mungkin karena itu Mas kokoknya diajak juga ke Jakarta Iya Karena saya memang harus selalu Didampingi Kalau gak didampingi Bahaya Setannya Setan Banyak setan Pak Putet Mbak Soimah ini Menurut sejarahnya kan Ikut Budenya atau bulenya Di Padepoan Ayanda Pak Putet Pak Bagong Iya Jadi saat itu Pak Putet Berarti mengenal Mbak Soimah ini Sejak kecil Sejak masih mambu pesisir Mambu amis Amis Cangka lulus SMP ya mah Iya lulus SMP Lulus SMP Karena kesini 95 Tahun 95 Ya SMKI 95 Langsung masuk SMKI Numpangnya di tempat bulenya Bulenya itu anak angkatnya Pak Bagong Sekaligus istrinya Sepupu saya Terus Soimah Pesisir Wimau Dikenalkan Kabudayan Pesisir ini Sinau di SMKI Jadi saya merupi Ciliknya SMP Tidak mampu Kalau akan Setenar Dan sedasyat sekarang Iya Semua kan Banyak Limbah-limbah Dari manapun ya Dari kawan-kawan Bekas narkobais Masuk sini Macem-macem lah Prem Masuk Semua Jadi Nasibnya masa depan Beda-beda gitu ya Makanya tadi saya bilang kan Saya salah satu Pekerja seni yang beruntung Karena sebenarnya kan Banyak para pekerja seni Yang lebih hebat Kemampuannya Daripada saya Pak Buta juga Pasti tahu Tapi makanya Saya kan salah satu Yang beruntung Karena Bisa mencari Rezeki yang Yang agak Dipermudah Banyak dimudahkan Banyak dimudahkan Walaupun Walaupun Melalui proses Yang sangat perih Yang semua orang Mungkin juga Belum tahu semua Penuh penganiayaan Bahkan ketika Di Jakarta pun Sampai Lima tahun Sekitar lima tahun Mbak Soeimah ini Belum punya rumah Masih ngontra Masih Pindah-pindah Pernah tinggal di garasi Betul Tapi pertama kali Mas justru tinggal di hotel Di hotel Itu kan fasilitas Dari TV kan Sembilan bulan Itu sumpek Tapi keren Langsung tinggal di hotel Sembilan bulan Tinggal di hotel Tapi kita itu Tidak tahu Waktu itu Ternyata hotel itu Hotel tempat Kesek-kesek Jadi kita keluar masuk Setelah syuting Kan bisa dandan Mas Masih dandan Masih Jadi mungkin dikira Aku mungkin dikira Begengge Tapi ya itu bagian dari proses Serunya kan disitu Tapi Balik lagi Waktu Mbak Soeimah Datang ke sini ya Ke Pak Depuan Pak Bagong Situasinya saat itu Seperti apa? Apakah Cukup kondusif Untuk Apa ya Menjadikan Soeimah Seperti yang sekarang ini Di Pak Depuan Bagong Jadi kan Sebelum ke sini Waktu SMP SD sampai SMP Itu saya suka Nyanyi Nari Gitu lah Bulik itu Sesekali kan Pulang kampung Lihat saya nari Apa segala macem Sekolah Ada sekolahan tari Di sana SMKI Segala macem Singkat cerita Saya kesinilah Akhirnya Saya di Daftarkan Bulik saya ke SMKI Yang awalnya Ambil jurusan tari Tapi tari Sudah penuh Terus yang kosong Itu masih Karawitan Sama teater Sama pedalangan Aku kurang ngerti Karawitan Saya gak ngerti Semua Saya manut Bulik Saya gak ngerti Karawitan Teater Tengok Akhirnya Bulik menyarankan Karawitan Sama hubungannya Sama tari Jadi kamu Nanti sekaligus Bisa belajar Tari Dan bisa Belajar Tari di Pak Bagong Juga Akhirnya Bulik Ngajar Saya ngintil Ada cantrik Saya selalu Ngintil Pokoknya Saya dijorok Jorok Bulik Terus Setiap Ada cantrik Latihan Ngajar Di Singosaran Segala macem Dan saya Melihat Pak Depuan Bagong Ini Waktu itu Sudah kayak Kerajaan Yang sangat Luar biasa Dengan adanya Pak Bagong Kusudiarjo itu Dulu itu Kalau lihat Pak Bagong Dateng Itu Masa Galak Aura Jadi udah Kayak Gak tau Dan Alhamdulillah Ketika saya Menginjakan kaki Di Jogja itu Saya Bertemu Dengan orang-orang Yang positif Orang-orang Yang hebat Dilingkup Pak Depuan Bagong Ada Pak Butet Ada Pak Jaduk Ada Pak Otok Ada Bidah Almarhum Pokoknya Anak-anaknya Pak Bagong Jadi Ketika keluar Juga Alhamdulillah Ketemu dengan Senior-senior Yang Akhirnya saya ikut Beberapa komunitas Seni Ada Ketoprak Ketoprak Contong Ada Pak Marwoto CS Akapil Mataraman Terus Macem-macem lah Dan menurut saya Itu kan Langsung ketemu Dengan orang-orang Hebat Sangat-sangat Membawa saya Untuk Ke arah yang positif Itu yang membuat Mbak Soimah Menjadi serbabisa Dah gelio Oke Kalau nyanyi Kalau serbabisa Saya sebenarnya malu Kalau dibilang serbabisa Serbanekat mungkin Lebih tepat Kalau di Jakarta Sering Multitalent Serbabisa Tapi kan Bendera saya ke Jakarta Itu kan Sinden Bendera Karena saya pakai Kebaya Yang Sinden Tapi sebutannya kan Akhirnya Sinden Serbabisa Tapi kalau Saya pribadi Serbanekat Mungkin lebih Lebih tepat Karena kalau bisa Kalau enggak nekat Menurut saya Juga percuma Mbak Dulu Tahun 95 Kesini Pak Butet Sudah jadi orang besar Mau enggak Menyapa Anda Loh Loh justru pas Monolog Monolog Waktu itu Pak Butet Terkenal-terkenalnya Loh 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 Kan Ketemu dengan sosok Yang masih remaja Perempuan Bukan menyapa lagi Kan justru malah Dimong kan Malah Ibaratnya yang tinggal Disini itu ya Dimong Jadi sebelum Soimah Datang ke Pak Depoan Itu adiknya dulu Sinta Sinta Adiknya dia Kecil Jadi Buliknya dia itu Menikah sama Sepupu saya Tidak punya anak Perlu Pancingan Maka Mupu Adiknya dia Karena ibunya dia itu Anaknya banyak Tujuh Tujuh Sintai nomor Tujuh Jadi saya kebobolan Metang-meneh Umur patang pulau Diambil Jadi dia Adiknya duluan Yang disini Sinta itu Setelah itu Baru Soimah Yang datang Si Mbak Sinta ini Juga belajar Nari Menari Semua menari Karena buliknya dia itu Juga nari Disini Loh berarti Pak Butet Mohon maaf Saya tanya agak Lebih ini ya Berarti Dalam tanda kutip Pak Butet itu Sebetulnya Di Padepuan itu Juga Ikut Mengajar Enggak Saya penduduk Anak biologisnya Pak Bagong Bang Dalem Tanjiru Tanjiru Tapi kami sering Berinteraksi Di Padepuan Nemeni Pak Bagong Makan Nonton Pak Bagong Mengajar Kadang-kadang Pak Bagong Minta tolong Saya bantu Apa Gitu-gitu Sehingga Berelasi dengan Semua yang Menghuni Di Magersari Di Padepuan itu Magersari Nengrat ya Jadi kalau Pak Bagong Bikin proses apa Itu pasti semua Ngumpul Gitu ya Nah Pak Butet Bisa gak Menceritakan Kapan Mulai melihat Tanda-tanda Dalam tanda kutip Mbak Soima ini Kelak Kemudian akan menjadi Orang yang hebat Ya ketika Dia tidak hanya Suntuk di SMKI Dan Pak Depuan saja Dia mengembara Ke sejumlah kelompok Ke jaringan Kawan-kawan berupa Ya tau Nyenembang Di gitu Nyanyi-nyanyi Nyeneng Siapa Gunjek bareng Komunitas Sampur-Sari Jadi bergaul Sama Juki Ya Kemana-mana lah Jadi Itu kan prosesnya Hampir seperti saya Tidak terkurung Ditempurung Pak Depuan Jadi orang yang Lepak butet kan Anggu Drama Minggan Dia gak melewati Seperti itu Saya tau persis Bahwa Di dalam Dia berrelasi Dengan berbagai komunitas Itu pasti Penuh godaan Penuh ancaman Kan beda Sama orang kayak saya Itu kan bisa Kalau perempuan kan Lebih berbahaya Seniman-seniman Sampai Pak Bagong Ikut Perhatian loh Jadi Saya kan diapeli Mas Koko waktu itu Di Pak Adi Apeli Jadi Pas ngewotrek Mas Koko bawa truk Habis itu habis latihan Bar ngangkut gamelan Jadi dia bawa truk Sekali yang ngangkut gamelan Ngantar pulang saya kesini Tepat depoan Lah Ada warga Warga yang melihat Lapor sama Pak Bagong Wadio Nak-nak Tini Punaanmu kayak pacaran Karo sopir truk Berawat Jadi Jadi Kondangi Sok ini mah Apu naanetini Senging Pak Bagong Kayak pacaran Karo sopir truk Tapi Itu kan Bentuk perhatian Ingat ya Mas ya Tapi Justru karena itu Berkaya Malah jadi Beneran Masa Iya Tapi itu kan Bentuk Ternyata Pak Bagong Juga Terus nol Sama saya Jangan sampai Ini Soimah Lanangan sembarangan Kan gitu kan Sebenarnya intinya Ong Soimah Menikah sama Kokok itu Aku ikut Kondangan ke Ke Banyutawo Banyutawo Wih Krono Waktu itu Saya lagi Tahun 2004 Tahun 2005 Kalau nikahannya 2002 2002 2002 itu Aku kan sudah mulai Ngoleksi Bungkus-bungkus rokok Oh iya Sama Kalau gak salah Jenengan Pamer 2002 itu Makan Manyung Kepala Ikan Iya Itu sana Kondangan ke sana Itu motif saya Sepanjang perjalanan Apalagi daerah Parti kan rokoknya Aneh Iya Aneh Betul Itu aku Menemu rokok Yang mirip di Samsu Statement Di Kemasan Rokoknya itu Disebutkan Rokok ini Paling cocok Untuk kaum Intelektual Asurami Padahal gak ada cukainya Sabronan Karena itu Masa reformasi Itu baru Baru mulai agak meredakan 2003-2004 Iya Tanpa cukai Tanpa cukai Iya Nah ini kita bisa ngerasain Soal cukai rokok ini Setiap krisis Pasti Banyak rokok Tanpa cukai Dan Fabrik rokok Dianiaya oleh cukai rokok ya Iya Itu nanti kita obrolkan Tadi Mbak Soimah Kan Bergaul di banyak Banyak komunitas Gitu ya Tapi waktu itu Mbak Mbak Soimah Membayangkan gak Suatu saat Akan mencapai Seperti yang sekarang ini Enggak Saya kan Saya kan gak pernah Ada cita-cita Jadi artis tuh Enggak kebayang mas Jadi saya itu Latihan tuh seneng Latihan tuh seneng banget Dulu tuh kan Kalau misalnya mau pentas sekali Latihannya isosasen Jadi kalau dihitung-hitung Sama PY-nya itu Bisa tombok sebenarnya PY waktu itu Ibaratnya 250 Kita latihan Dua bulan Ibaratnya kan Itu gak cocok Untuk berjain Tapi Saya seneng Setiap keluar dari rumah Mau latihan Entah latihan apapun Entah tari Entah ketoprak Entah AKP Apapun itu Seneng Ketemu konco-konco Latihan Itu senengnya Minta ampun Jadi proses latihan Itu saya seneng Jadi gak ada Bayangan Embel-embel Jadi artis Itu gak ada Tapi ibu saya Memang Apa namanya Mengharapkan Saya jadi artis Konon lukuin Yang tipi-tipi Jakarta Ibu saya selalu Gitu Tapi saya Dalam hati Saya gak berani Semaur Boong Tiap hari aja Ulek-ulek Iwa Cuman saya gitu Dalam hati Ya gak mungkin Tapi ya saya Gak berani Semaur Karena ibu ku galak Jadi ibu ku selalu Konon yang tipi Jakarta Nah pas di Jogja Saya udah di TVRI Jogja TV Saya laporan lah Eh ditanyain Piem Sepuluh bu tipi Telepon bu Tipin di Ini TVRI Jogja Lah kok aku Raya sondelok Oraya sotekan pati Ikut tipi Nganten Kok nanti tipi-tipi Jakarta Oke Akhirnya saya Kesanalah Tapi ibu sudah meninggal Ibu meninggal 2007 Saya ke Jakarta 2009 Awal 2009 Berarti ibu belum Sempat menonton Mbak Soeimah Di TV ya Belum Jadi waktu berangkat Ke Jakarta Awal Memasuki industri Hiburan itu Soeimah itu Konsultasinya Sama saya Jadi Membaca kontrak Belum bisa Sampai bayaran Niki APA Piro Pasal-pasalnya Kayak apa Jadi Pak Bute Tau Bayaran awalnya Tau Berapa ya Tau Dan saya mengarahkan Pasal-pasal Ngalo Iki dicetak Iki ngine Saya yang Memandu Karena waktu itu Saya sudah relatif Ke Jakarta Sudah memasuki Dunia itu kan Jadi Dia datang ke alamat Yang tepat Karena saya dianggap Mengerti Ya Bocahku Capa depoan Saya membagi Pengalaman saya itu Sama Ngasih Rambu-rambu lah Hati-hati Gini hati-hati Gitu-gitu Dan akhirnya Di manajeri Sama Suami sendiri Karena saya Orangnya Susah diatur Tau Masnya Saya gak mau Bermasalah Sama Orang lain Jadi Apa namanya Pengen ku juga Ditemenin Mas suami Sekaligus Semua yang ngurusin Sekaligus Manajeri Jadi suami sendiri Jadi enak Rembukan Nah Mbak Kalau di TV itu Kata orang-orang Industri TV itu Kejam Kejam Bener gak? Bener Dimana letak kejam Waduh Banyak Banyak versi ya Banyak 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 hal Tapi salah satunya Tikung-nikung Tusuk dari belakang Ya Banyak lah mas Saya gak bisa Jelasin Jadwal termasuk Jadwal terus Tiktokan Di atas panggung Itu ibaratnya Bahasa kasar itu Bunuh-bunuhan lah Cepet-cepetan Mana yang Mana yang gak bisa ngomong Mana yang gak cepet Ya itu ya dia akan mati Itu ibaratnya Ibaratnya perang Itu gitu Jadi harus memang Makanya saya bilang Memang harus Nekat Saya pernah punya Bukan pernah punya teman Ada teman saya Ya Cukup punya bakat melucu Suatu saat diundang juga Di TV Tapi dikasih pesan Mas Anda tolong melucunya Jangan terlalu lucu Karena Bisa Menghambat Bisa Berpengaruh pada Si tokoh utama Kayak gitu Terjadi ya Di awal-awal Karena kan memang Awalnya memang Saya gak ada cita-cita Jadi artis Jadi awal-awal Sebenarnya saya juga Diperlakukan seperti itu Oh dibatasi Misal Misal kayak gini Saya kan kalau ngomong Bahasa Indonesia Ini kan gak lancar ya Karena biasa hidup Saya diterjemahkan Di sini dulu ya Jadi Kalau pun ngomong Bahasa Indonesia Mesti Jawanya Mesti keperucot Nah pas Soting Keperucot Jawa lah Pokoknya gak bisa hilang Ada produser Dateng Negur Kalau bisa Jangan ada Bahasa Jawanya ya Walau rati kuno Saya bilang Lah Aku ini orang Jawa Kan kamu tahu Saya sindian dari Jawa Lah anak gak boleh Bahasa Jawa Ya jangan undang saya Wah hebat ya Saya bilang gitu Saya berani ya Saya berani Jadi mereka menganggap Bahwa artis baru itu Iso di Iso di Digarap Sakpenai lah Iso diatur Sakpenai Terus lagi Ada lagi Pas shooting Saya udah stand by Dari pagi Tapi Malamnya harus live lagi Tapi malamnya itu Saya harus take Yang pake di Apa itu jenis Di biru-biru itu Padahal nanti Jamnya mepet Harus Make up cantik lagi Padahal saya udah Stand by Dari pagi Akhirnya saya gak mau Saya gak mau Dan saya dibilang Gak profesional Oh tak parah nih Tak depra ini Produsere Loh saya stand by Dari pagi Saya gak profesional So potak tantang Ojo anggap Aku anak baru Jadi Tayunya metu Ini Pesisirannya Metu Pesisir Aku gak jadi artis Rapaten Kalinya mati Gila pikir Aku menik Yojoyo Resok kan gitu Ini bukan masalah Keberanian Saya kira Profesionalitas Konfidensi Percaya diri Pada jalan kebenarannya Jadi kesannya Seperti berani Padahal dia Sedang menghayati Profesionalitas itu Konfiden Jadinya Kesannya Seperti pemberani Betul Saya kan Saya mendapat Pelajaran dari Pak Depoan Bagong Ini kan salah satunya Kan adalah Disiplin waktu Itu saya pegang Sampai sekarang Bahkan Soteng Ibaratnya kreatif Belum dateng Saya udah dateng Selalu Sampai sekarang Tanya aja sama Stasiun TV semua Saya tuh paling rajin Saya pegang Misalnya saya di JR jam 5 Jam 5 Kok saya belum dipanggil JR Takut bubar Jataku jam 5 Kok Betul Saya selalu gitu Sampai sekarang Jadi pelajaran dari sini Pak Bagong kan dulu gitu Kok pasus Kayak Gak mau dianggap Remeh Gak mau dianggap Bahwa artis Baru itu Bisa dipermainkan Seenaknya Saya gak mau Lah saya di Jogja Prosesnya udah Panjang banget Ibaratnya kan kalau Saya melihat Artis yang lain Itu kan misalnya Ah dalam hati ya Tapi pak aku gak Dinaik kesempatan Gitu loh Jadi saya tuh harus Punya strategi Untuk Apa ya Nyolong star Nyolong fokus Yang awalnya Mungkin saya dibenci Karena mungkin Menurut mereka Saya terlalu Berani Atau terlalu Apa Motong-motong Tapi gak ngono Aku gak Gak iso perang Tenggelam Mulai Gitu loh Jadi Kompetisi Tenggelam Iya Berarti kompetisinya Ketat sekali ya Ketat Kalau disini kan Satu daerah Kalau disana kan Dari berbagai daerah Perangnya Itu memang ada Penyakit sindrom Keaktoran Gimana itu pak Pengalaman saya Dalam keaktoran itu Ada beberapa Pemain di Jogja Yang pernah main Sama saya Itu dia selalu Ketika di atas panggung Berusaha menenggelamkan Lawan mainnya Sehingga yang Mencorong Yang tampak Paling jagoan dia Sebetulnya Berarti kalau kayak gitu Sebetulnya ini bukan Fenomena di Jakarta saja Itu Fenomena dunia keaktoran Sindrom dunia panggung Ketika seseorang Belum bisa berdamai Dengan dirinya Itu banyak Saya pernah ngalamin Ketemu sejenis aktor gitu Di atas panggung Apalannya sudah disepakati Itu dia Minggo Tanpa janji Wah Lalu kalau sampai kita Gelagapan Wah dia Terkekeh-kekeh Kembali ke naskah lagi Seakan-akan dia Menyelamatkan Tapi akan memperlihatkan Lawan main menjadi Seperti anak tolol Ada Pemain yang Punya sindrom-sindrom Aneh seperti itu Dan biasanya Malah Malah gak berhasil ya Orang kayak gitu Atau gimana? Kalau saya Saya tak wales Kalau ada punya kemampuan Misik rande kemampuan Mesake Itu jahat Jahat Dia tidak bermain Dalam satu soliditas Itu Saya sering mendeteksi Lawan-lawan main Kalau ganti Sudah aman lah Kayak gitu Pasti kewocok Ketauan lebih awal Kau ini kaya bajingnya Ngasuh Kau ini tak kelelep Kau ini tenang Kayak bisa begitu Tapi kalau Pertika misalnya dengan Orang yang Gak pernah Ketemu Gak pernah Sepanggung itu Harus penuh Kewasbadaan Seperti yang dibilang Soimah itu Kutu hati-hati Tapi kemunculan Mbak Soimah Di TV itu kan Fenomenal ya Langsung Mencuri perhatian Banyak Mirsa lah Di seluruh Indonesia Yang Anda rasakan Di awal-awal Gimana Mbak? Saya malah stres Karena kan gini Di awal Di TV Di awal-awal itu kan Ibaratnya kan Saya masih gali lubang Tutup lubang Mau berangkat Jakarta Itu kan masih Seminggu sekali Saya harus Nyiapin wardop Apa segala macem Kayak gitu Apa namanya Orang di kampung Ngiranya kan Saya suge Jadi awal Muncul di TV Orang kampung Kisah sukses Dan akan Jadi itu malah stres Apalagi kalau Setiap lebaran Bayaran Beberapa bulan Itu waktu itu Memang gak Gak turun Pak Lanjutkan Presopi Mbak Neneng Patiwe Berayatnya Kayak Neneng Neneng Akhirnya Akhirnya Aku Terang Mas Yang penting Aku Ngedum Ben Keto Akeh Dua ribuan Nanyar Itu awal-awal Akhirnya Aku sama Mas Koko Yang bermain Strategi Gimana Caranya Supaya Honor bisa Naik Naik Dan naik Memperbaiki Kualitas Nah salah satunya Aku mau Perang Memang Dibenci Sama teman-teman Aku Peduli Aku Kerja Gula duit Aku Ninggal Anak Benci Aku Penting Bosku Bayar Aku Sekarang Saya Gitu Gak Peduli Anak Saya Tak Tinggal Cili Cili Mah Banyak Orang-orang Yang sekarang Dipredikati Sebagai artis Ibu kota itu Itu sering Menyembunyikan Masa lalunya Sebagai orang kampung Koe Sapa Sisir Tayu Dugoseti Pinggir segorong Kamu tidak pernah malu Dengan masa lalu itu Itu bagi saya Juga satu Satu Apa Keotentikan Yang dihadirkan Bener Saya malah Bangga Pak Ten Justru Kalau saya Bangga Apa Ibaratnya Prosesku Dari SD Saya Ngantek Gowo Es batu Manggang Iwak Gotong Kayu Ini kan Karena emosional Kalau ngomongin Zaman dulu Pasti Mesti Gini Gak Bisa Ditutupi Selalu Pokoknya Ngomong Kayak Gitu Saya merasakan Waktu Kecil Itu Saya Merasa Tidak Sewajarnya Anak Seumur Saya SD Itu Untuk Dipekerjakan Seperti itu Oleh Orang Tua Bahkan Saya Sempat Benci Sama Orang Tua Saya Kenapa Saya Diperlakukan Seperti Ini Saya Gak Bisa Main Apa Segala Macam Tapi Pada Akhirnya Kan Sekarang Saya Bisa Merasakan Bahwa Oh Ini Ternyata Didikan Orang Tua Supaya Berani Supaya Mandiri Bisa Hidup Dimanapun Itu Sekarang Harus Bangganya Saya Ketika Menceritakan Itu Karena Bagi Saya Itu Salah Satu Fondasi Kekuatan Hidup Saya Sampai Sekarang Nyari Bukur Segala Bukur Keren Cowet Cowet Bukur Kerang 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 Awong Trubos Apa Tidak Lakon Nyari Alang Alang Buat Mindal Lato Lato Nyari Kabeh Tidak Lakoni Kabeh Tanganku Demo Mas Pajar Mengwedok Tangani Sekolah Sisek 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 Nempel Tapi Saya Dengan Bangganya Harus Ceritakan Itu Karena Saya Rasa Gak Semua Anak Gak Semua Orang Mengalami Hal Yang Sama Dengan Saya Tapi Putih Mbak Kategorinya Putih Ini Ini Glowing Ini Wes Rodo Iron Merganya Tandur Terus Nang Kebon Loh Situ Harus Ingat Sejarah Sejarah Pesisir Ingat Lakon Barons Keber Orang-orang Portugis Yang Menguasai Pesisir Mencuk Pesisir Ini Keturun Anak Portugis Banyak Portugis Itu Mungkin Keberapa Tapi Ini Menarik Kalau Hari-hari Ini Kita Berikan Konteks Yang Lebih Luas Orang-orang Yang Pamer Kemewahan Dia Seperti Menyembunyikan Masa Lalunya Dengan Show Off Robicon Puzzle Meamaha Dia Seperti Ingin Menyembunyikan Masa Lalunya Ini Enggak Ini Sebuah Pernyataan Yang Authentic Yang Tidak Pernah Malu Dengan Masa Lalunya Jadi Kayak Soima Gak Penuh Show Off Tapi Orang Kemudian Menilai Dengan Sendirinya Gitu Giting 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 Gitar 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 Yang Artis Artis Yang Pakai Simbol Simbol Status Seperti Itu Asuh Bisa Gak Tapi Mbak Soima Juga Dikenal Sebagai Orang Yang Lomo Kalau Bahasa Jalan Berah Berah Sama Orang Baik Hati Sering Ngasih Ya Tapi Lama Kelamaan Saya Dimanfaatkan Gitu Jadi Mulai Sekarang Saya Harus Sudah Mulai Pilih 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 Yang Mau Dikasih Oh Ya Karena Rodoknya Melangi Tapi Kampung Masih Bisa Milih Milih Kalau Di Kampung Kan Ada Keluarga Yang Nyorter Kan Jadi Udah Sibikin Sistem Gitu Kalau Enggak Gitu Yang Ingin Memanfaatkan Bocah Kebacut Suki Ini Banyak Termasuk Tukang Tukang Pajak Gitu Kalau Kemarin Lihat TikToknya Atau Apa Di Medsos Soimah Ngomel Ngomel Sama Orang Pajak Yang Memperlakukan Wajib Pajak Seperti Soimah Ini Seperti Pesakitan Jadi Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Pernah Saya Live Instagram Ngomongin Tentang Gak Sengaja Ngomongin Tentang Pajak Jadi Ini loh Mas Saya Kan Pekerja Seni Pekerja Seni Yang Ya Neng Jakarta Artis Tapi Saya Gak Suka Sebenarnya Dibilang Artis Yang Kalau Pak Buden Kebacut Suki Yang Imagenya Yang Segala Macem Yang Soimah Yang Turah Duit Apa Segal Pokoknya Kayak Raya Bacut Suki Untuk Bayar Pajak Memang Kewajiban Kita Bayar Lapor Pajak Lapor Kan Kalau Honor Dari TV Atau Dari Kerja Dari Dimanapun Kan Pasti Sudah Sudah Potong Pajak Nah Kewajiban Kita Kan Lapor Ya Itu Sudah Kita Sudah Tahu Sudah 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 Pastilah Kalau Emang Gak Bakal Lari Rumahnya Jelas Bisa Dicari Jadi Gak Bakal Lari Jangan Khawatir Bayar Pasti Bayar Tapi Perlakukanlah Dengan Baik Jadi Saya Itu Merasa Diperlakukan Seperti Bajingan Seperti Koruptor Misal Gini Jadi Semua Bukti-bukti Ini Saya Tak Kumpulin Bukti Potong Pajak Bukti Terus Atau Misalnya Gini Tahun 2015 Jadi Datang Ke rumah Orang Pajak Yang Buka Pager Tanpa Kulonun Tiba-tiba Sudah Di depan Pintu Yang Seakan-akan Saya Mau Melarikan Diri Yang Pokoknya Apa Istilah Yang Saya Dicurigai Arap Pemeriksaan Opo Pokoknya Ya Pakai Ancaman-ancaman Kayak Gitu Saya Menjelaskan Saya Ini Pekerja Seni Saya Arap Dicurigai Opo Yang Saya Dagel Honorariumnya Jelas Jelas Kan Udah Dipotong Pajak Kita Tenggal Lapor Jadi Jangan Diperlakukan Seperti Kau maleng Kau kudu Iki Kau kudu Iki Iyo Tenang Tenang Sabar Neng Kau Sike Gitu Ngomongnya Kan Pelan-pelan Nek Pajak itu Bayar Orang-orang Kayak Gitu Honornya Dari Dari Sebetulnya Enggak Dari kita Enggak Enggak Iya Iya Membayar Pajak itu Untuk Negara Dan Mereka Dibayar Untuk Mereka Dibayar Mahal Berarti Harusnya Kalau Mereka Minta Kita Kan Harusnya Baik-baik Karena Kita Yang Membayar Betul Dan Mereka Hidup Dari Bayaran Kita Juga Makanya Itu Kenapa Kita Diperlakukan Saya Saya Ngomongin Saya Pengalaman Burukmu Berrelasi Dengan Tukang Pajak Sampai Akhirnya Saya Menjelaskan Lu Nek Misalnya Waktu itu Saya Awal-awal Sukses Itu Nek Saya Oke Duit Tugas Saya Yang pertama Adalah Membahagiakan Keluarga Membantu Keluarga Kuk Tul Ya Tul Masuk Aku Nek Bantu Keluarga Gak Boleh Tul Dijalui Nota Mas Bu Haji Kur Aku Bantu Dulur Pake Nota Jadi Gak Percaya Masuk Bantu Dulur Jadi Harus Pake Nota Itu Satu Itu Dari Tahun 2015 Yang Gak Usah Lama-lama Belum Lama Inilah Apa Yang Ini Dulu Tapi Yang Saya Ingat Setiap Tahun Saya Padu Bojoku Selalu Urusannya Sama Paca Yang Murusinya Terti Apu Dia Yang Mumet Apu Ditekon Di Nota Apu Setres Ngurusi Nota Setiap Tahun Ngurusi Nota Apu Pajak Apu Ngurusi Banyak Apu Ngomong Iki Bojoku Laporan Gak Percoyok Semua Harus Pake Nota Saya Beli rumah Harganya 430 Juta Ya Dilanilah Sama Orang Tak cicil Ya Pak Nanti Saya Bayaran Tak cicil Bayaran Tak cicil Oke Sepakat Sudah lunas 430 Juta Kita Ke Notaris Gak deal Dari Perpajakan Karena Gak Percaya Oh rumah Disitu NGOP Menurut 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 Orang BPN Orang Pajai Loh Tapi kan Laku Tuku 430 Jadi Dikirah Saya Menurunkan Harga Padahal Didilani Ono Winotani Ono Gak Mungkin Masak Soimah Kok Tuku Omah Kok Harga 430 Juta Nah Emang Ada Ukurannya Soimah Harus Beli Rumah Harga Berapa Milyar Gitu Itu Satu Nah Yang Kedua Ini Yang Yang Pendopo Yang Yang Selalu Di Pendopo Yang Memang Besar Alhamdulillah Atas Nelayan Dwinggon Koyangono Dwinggon Koncol Pendopo Belum Jadi Udah Dikelilingi Orang Pajat Ditekani Diukur Jendela Jadi Jam 10 Pagi Sampai Jam 5 Sore Ngukuri Pendopo Mas Soko Diukur Soko Diukur Jendela Diukur Direkam Mas Dipotoni Tak simpen Foto Sampai Ngukur Sampai Masih ada Fotonya Jadi Foto-foto Sampai Tak simpen Awas Nggak Ngantin Semua Ada Semua Tak simpen Belahkan Saya di Jakarta Waktu itu Jadi Saya Dapat Laporan Kita Iki Kepong Pajak Apa Tukang Kok Ngukur Jam 10 Pagi Sampai Jam 5 Sore Ini Apa Akhirnya Akhirnya Pendopo itu Di Apa Istilahnya Apre Apresel Itu Itu Hampir 50 Milyar Padahal Saya Yang bikin Aja Itu Belum Tahu Total Habisnya Itu Piro Wang Wih Urung Rampung Finishing Urung Rampung Total Saya Itu Belum Tahu Itu Habis Total Berapa Tapi Orang Pajak Udah Ngitung Itu Hampir 50 Milyar Di Sisi Lain Saya Sedih Di Sisi Lain Saya Senang Senangnya Gini Nek Payu 5 Seket Milyar Tukunan Aku Bati Aku lagi Bayar Pajet Aku Bati Tukunan Payu 5 Seket Milyar Itu Kayak Gitu Terus Yang Terakhir Ini Yang Tahun Ini Yang Habis Kejadian Ini Segera Bayar Pajet Bahasanya Pokoknya Bahasanya Tidak Manusia Kayak Ngoyak Maleng Padahal Itu Soima Yang Sosok Terkenal Aja Digitukan Ini Maret Maret Ini Maret Ini Padahal Kan Kita Aku Jogja Sebagian Di Jakarta Penis Sabar Jelas Pemasukannya Kan Jelas Jelas Gak Gak Tertutupi Tertutupi Termonitor Terkontrol Televisi Kan Perusahaan Mengluarkan Honoraryum Pasti Ada Potongan Pajak Mas Aku Tanda Didagelan Didagelan Itu Kan Aku Sering Jadi Juragan Karena Imagenya Karakternya Sombong 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 Jadi Dagelan Dagelan Dikira Bensin Gunung 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 Semua Gunung Bus Gunung Pati Gunung Gunung Tanah Silahkan Dicek Dik Dik Ocean-ocean dia ketika melawak Itu kan fiksi Tapi oleh petugas pajak Difaktakan, dianggap fakta Dianggap fakta Di instagramku postingan-postingan Berarti kan kita yang goblok Ini masalah goblok Ini masalah modus Apalagi hari ini kita tahu kan Bagaimana oknum-oknum Petugas pajak itu Memanfaatkan main mata dengan wajib pajak Ini kan target-targetnya Kira-kira seperti itu kan Dia dipresur dari fiksi Dijadikan fakta Untuk menekan seseorang Supaya Diancam membayar pajak yang tinggi Lalu Wajib rasa ok-okai separuh nih wajib Kira-kira kan modus Caranya ngomong aja Udah kayak Kayak maling Kayak polisi ngaduin maling Kayak disidang Ya dalam hal ini saya suka Sangat sedih ya Tapi Pak Butet belum pernah melakukan Diperlakukan seperti itu ya Ya pernah Saya di kantor pajak Saya kan pembayar pajak utam Dekat kantor pajak Ketika saya dibeginikan Saya berdiri Teaterku metu no Vokalnya waktu ngamuk-ngamuk Sa kantor kurungu kabah Berdiri semua Gak tak tantangku Waktu itu Anda itu Modalnya cuma a priori Aku bilang gitu Wah teater aku Setuju saya Iya Modalnya selalu a priori Tapi saya tetap Care sama pajak Saya tetap bayar pajak Ya bayar Hari ini pun saya tetap mendorong Kawan-kawan Se-Indonesia Warga bangsa ini Tetap bayar pajak Iya Negara ini butuh Pendapatan Iya Dari pajak Cuma tolong dikoreksi dong Iya Makhluk-makhluk Yang ganjil-ganjil Seperti itu Yang jahat-jahat Seperti itu Ini saatnya momentum ini Di kosa asin Ditata Dibersihkan Saya Sangat mendukung Ibu Sri Mulyani itu Untuk membersihkan Bersihkan benar Bersihkan sebersih-bersihnya Sebersih-bersihnya Karena yang main di lapangan itu Wah Sorry ya Saya katakan Kamu ngomong-ngomong Main di lapangan Cici meneh Cici meneh Jadi Kan posisi saya kan Sering di Jakarta Yang di rumah kan Saya Alamat KTP Itu kan di tempat Mertua saya Bapak Sama mas Kakak saya Kan di Di Mangiran sana Selalu didatangi Bapak itu selalu Dapat surat Bapak kan pikiran Tuh mas Gak ngerti apa-apa Ini kok kue Untuk surat terus Ini ada masalah Apa-apa Mbak Tenten apa-apa Pak Mungkin tenang Akhirnya datang Itu orang pajak Ketempat kakak saya Kakaknya mas Koko Bawa dep kolektor Tuh Lalu Berak meja Oh iya Mbak Serius Bawa dep kolektor Bawa dua Busri Mulyani Ini dengarkan ini Bawa Orang pajak Bawa dep kolektor Gebrak meja Itu di rumah kakak saya Terus pernah ngomong Yang sebelumnya Pernah ngomong Nek Dapat kiriman Surat Nek Saya Orang pajak datang Tidak mau menemui Padahal posisi saya Di Jakarta Jadi kakak saya Dianggap Menyembunyikan saya Sampai gitu Padahal Saya live loh Di TV Tiap hari Berarti kan tau kan Harusnya kan Orang Indonesia kan tau Gak usah Dipantuk Tapi kita dapet Surat kayak gitu Dianggap tidak Mau menemui Menemui kan Bapak kan Sepuh Bapak kan ngerti Bocah gulet duit Yang parang Ini ada masalah apa Bapak kan gak ngerti Apa-apa Ngomong Giling pari Ngomah Kok itu Ditekannya Pajak Surat Kan pikiran Nek Bapak Ya Saya kira Apa-apa Apa yang tanggung jawab Saya kira gini Pak Butet Kalau orang Seperti Mbak Soimah Saja Bisa diperlakukan Seperti itu Apalagi Pak Butet Tadi cerita kayak gitu Anda bisa bayangkan Yang lain Para UMKM UMKM yang lain Itu diperlakukan Seperti apa Saya mengalami sendiri Saya waktu ini Dengan salah satu Pengusaha di Jogja Dia juga bilang Masa Dipaksa untuk Memfrenseskan Rumah makannya Karena itu Ada Ada Pajaknya sendiri Kalau difrenseskan Gitu loh Dia gak mau Saya mau usaha sendiri kok Mau buka 5 10 Yang penting Punya saya sendiri Enggak ini Bapak harus Mencet Kok ngatur Ruri Ya Ima Ini tadi kan Kamu menyerang soal Kebanggaan diri ya Kamu sudah Mengalami Semacam Penganiayaan Dari petugas Pajak Oknum petugas Yang nyakitin hati Yang menurut Pandanganmu Tidak benar Tapi kan kamu tetap Komit Untuk tetap Bayar pajak Bayar Kalau misalnya sekarang Pertanyaannya gini Kamu gak Mau gak Dengan populeritas Kamu Kamu Mempunyai suara Yang bisa berpengaruh Untuk nasional Kamu misalnya nih Dijadikan Ambasador Perpajakan Untuk mendorong Orang se-Indonesia Mau Rela Dan ikhlas Bayar pajak Saya gak mau Bacot lorah hati Tapi saya akan mau Kalau Kalau sama Pak Budet Berjuang Iya dong Oh Tapi Dan yang paling penting Sebetulnya Bukan hanya sekedar itu Pak Kita harus selalu Mengingatkan Kewarga negara yang lain Untuk membayar pajak Benar Setuju Harus Wajiban kita sebagai warga negara Tetapi yang harus diubah juga Perilaku petugas pajak di lapangan Betul Yang menganggap Seolah-olah Wajib pajak itu Setiap wajib pajak Adanya kayak pencuri Iya Iya maksudnya Kalau dia memperlakukan itu Dengan Sama koruptor Atau sama bajingan yang lain Mong Gue memang itu harus digitukan Lain Lain ini pekerja-pekerja seni Oh Jangan dipukur Anda kan mesti mikir Nanti malam Ngisinya apa Kreativitasnya apa Terus Terganggu Sama-sama pengusaha Pengusaha kan mikirin nanti Cash flow-nya gimana Pegawai gimana Urusan ini gimana Kalau bendino Ditekani Ditekani Masa tuku bulu mata Nota Tuku apa Kalau ini kayaknya Enggak berlebihan Tapi enggak ada nota Ini uangnya Lah Lah Kalau aku Bahasa Ini seiti Litelan Harus Nota 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 Apa Para percaya Nah makanya Yang kemarin itu Sangat Sebagai manusia Biasa Wajar Saya sedikit Teriak Kemarin Tapi Jangan khawatir Bahwa Saya itu sadar Apa namanya Lapor pajak Wajib bayar pajak Tenang Ngocoro Saya ngapek Bekerja samalah Yang baik Yang memperlakukan Orang Apa namanya Secara manusiawi Gitu loh Jadi Santai Gak melayu Gak melayu Bayar pajak tetap Dan orang seperti Mbak Soeima Ini Gampang lah Pemasukannya dari mana Kan jelas Cetok Bukan pejabat publik Jelas Dari mana saja Oke Sekarang kita bicara soal pendopo Ya pendopo Soeima sudah berhasil Membuat satu pendopo Yang sangat luas Di satu ranah kebudayaan Dan ini dia praktisi seni Yang dia berinvestasi Luar biasa Saya pengen tahu Kedepan bagaimana Akan memperlakukan Memfungsikan pendopo ini Dalam konteks Habitat Ranah kebudayaan Jadi kan awalnya Pak Ted Memang kan Sekjen ngewang jawa Aku cita-cita Dwi joglu Ini konggih Wajar Pak Ted Cuman kan Bukan sebagai Apa ya Jadi setiap pulang Ngeten Pak Ted Setiap pulang ke Jogja Kan sebulan sekali pulang gitu Kumpul Kadang ada yang Proses kurang Apa namanya Tempat Apa segala macem Adalah keluhan-keluhan Harus keluar biaya Untuk membayar Tempat untuk proses latihan Apa segala macem Saya bayangkan Tapi di sisi lain juga Apakah bahasanya Juga saya untuk duit Jadi Ada nilai produktivitas Dari tempat itu ya Jadi Sebagian juga Tak sewa ke juga Jadi saya untuk duit Aku bantu Konco-konco Aku ngetok ke duit Jadi enggak Minimal untuk merawat tempat itu Nah Ngeten loh Jadi Apa namanya Fungsinya Serba Serba bisa di Multifungsi Dan itu pendopo Pendopo itu nanti Kalau misalnya Ada yang mau menyewa Itu biasanya Yang paling cocok Untuk apa Mbak Soeima Paling cocok sih Untuk Mantenan Karena kan juglo ya Tapi Sebenarnya bisa Buat apa saja Tapi yang paling cocok Buat mantenan Tapi Apa namanya Awal untuk membuat itu Memang Pengine Ngenesok Nek Westo Yara bakal Nek Jakarta terus Tetep Kembali Tetep kembali Pengen Apa Ngumpul Ngumpul lagi Sama teman-teman Menikmati hidup Menikmati Pengine Gitu Jadi Di Bantul Minimal kan Ada tambahan Satu lagi Wadah Harusnya Bantul Seneng dong Iya dong Harusnya seneng Dikai wadah Ngeno Ke dunia kan Gawdw kita Entengke loh Tak nenggon siji loh Ke dunia kan Ngeno Itu juga dihitung Sebagai kontribusi Oleh wajib pacar Kan harusnya Ngeno Maksudnya Jangan dipersulit Jangan dianiaya Pak Butet sama Mbak Soimah Ada yang saya mau tanya ke Anda berdua ini Anda Pak Butet maupun Mbak Soimah termasuk orang yang beruntung Walaupun kalau saya ya keberuntungan itu satu hal Tapi kemampuan dan kapasitas itu tentu mengikuti itu Saya orang yang percaya bahwa keberuntungan itu datang pada orang yang punya kapasitas Gitu Ya itu boleh berbeda pendapat Tapi poin saya bukan disitu Ada banyak seniman ya Ada banyak baik itu seniman tradisional maupun yang non tradisional ya Yang kehidupannya itu tidak sebaik Pak Butet dan Mbak Soimah Yang mau saya tanyakan Gak usah lah di level yang sejahtera Tapi cukup misalnya Nah apa yang perlu dilakukan oleh para seniman itu Supaya hidup mereka itu setidaknya cukup lah Untuk hidup sehari-hari Menyekolahkan anak gitu Ya sebetulnya ini bukan hanya problem seniman Saya misalnya dipenulis Banyak penulis yang juga hidupnya jauh dari sejahtera Perupa juga Ada perupa yang kaya Tapi juga banyak perupa yang hidupnya Bahkan untuk nyambung hidup sehari-hari pun kesulitan Nah apa Apa ya Masukan dari Pak Butet Hal seperti itu bisa sejak awal Diperhatikan oleh para seniman Dan para pekerja kreatif Sebenarnya saya itu punya satu cara berpikir Yang melandasi saya sejak muda itu Itu belajar menjadi orang yang bisa dipercaya Itu saja sebenarnya Jadi hidup saya itu sebenarnya Hanya merawat dan menjaga kepercayaan Semua Situ Soima Pencapaian-pencapaian ekonomi itu Kalau diruntut Timeline-nya Itu hanya disebabkan Kita masih bisa dipercaya Anda sebagai penulis Kalau Anda jadi penulis itu Hanya digunakan Keterampilan itu hanya digunakan untuk menipu Untuk berpetualang Nyengget-nyengget Ngejeki orang Anda pasti Akan menjadi penulis yang tidak dipercaya Pinter nggak punya proposal Pututku Tapi proposal yang didapatkan Uang yang didapatkan dari proposal itu Hanya untuk berpetualang Tidak pernah ada pertanggung jawabannya Berarti Anda tidak dipercaya Tapi selama ini Anda akan membuktikan Dari hasil tulisanmu Aliputan-liputan Anda Liputan yang dipercaya Nenek liputan Anda fiktif Seakan-akan fakta Anda jadi penulis yang tidak dipercaya Itu sebabnya tulisan Anda Pasti bisa dimuat dan dihargai orang Jadi buku Dibeli orang Karena Iki cangka mepudut dipercaya Soima Dengan kedisiplinannya Bertanggung jawab pada profesionalitasnya Dia dipercaya Itu sebabnya kontraknya diperpanjang terus Oraleda-lede Tidak narkobais Iya toh? Real bertanggung jawab dalam profesinya Dia dipercaya Dia merawat kepercayaan Nah kadang-kadang Saya itu minta kawan-kawan yang Menemui semacam kegagalan Coba dong Mari kita berefleksi Aku kisah nasibnya Kok yang ini Apa ya? Oh ternyata Sepanjang waktu hidupnya Sombong Tinggi hati Merasa paling pintar Saya dunia ini Merasa dirinya Seakan-akan nabi Misalnya seperti itu Orang percaya Kerendahan hati Soima sangat rendah hati Tidak malu dengan masa silamnya Situ ya berendah hati ya Situ ya jabatannya Organisasimu ya mencit Mbak Cingan Dita yuk Mma Pacek ini Pak buten Pak pajak Ada Sliplik gaji saya Itu saya kira ya Kalau Mbak Soe Apa Mbak? Ya sebenarnya Kurang lebih Sama ya Kalau dari saya ya Ya itu Jujur Jujur Disiplin Dan bertanggung jawab Jadi Semua apa yang kita lakukan Nek Melewati Melewati tiga itu sih Hampir mustahil ya Mungkin Mungkin bisa Bisa di masa Di masa puncak kejayaan Untuk beberapa waktu Supaya Dia bisa menikmati Tapi Suatu saat juga Hal itu juga akan Merobohkan Dia sendiri Saya Saya yakin Gak semua seniman itu Bernasib Buruk Iya Ada yang nasibnya Sempat baik Sempat baik Tapi kemana Sebelum Ya Saya gak bisa Ngomong banyak Mungkin yang Yang harus ngomong tepat Mungkin lebih tepat Pak butet ya Karena memang Saya sendiri juga Masih merasa Harus Harus Masih bisa Dikoreksi Lebih banyak lagi Dari saya sendiri Karena kan saya juga Masih panjang waktu Untuk Untuk memperbaiki Itu semua kan Kalau Orang bilang Yang saya Bergelimpangan Harta segala macam Saya amin itu tadi Bahwa Wang Sinawang Tugas saya juga Masih Berat Masih banyak Tapi ya Saya Saya bikin Happy Saya bikin seneng Jadi ya Wang Sinawang Tapi Mbak Soimah Sudah mulai Membayangkan Gak akan tiba Saatnya Nanti suatu saat Turun dari panggung Kegebiaran itu Apa kira-kira Yang sudah Mbak Soimah Persiapkan Sebenarnya Saya gak Saya gak Muluk-muluk Mas Saya gak Muluk-muluk Dalam hidup Toh kan Saya mati juga Gak berapa-apa kan Joglu ini Gak digomati Gak digomati Tapi nanti disolati Disitu Tapi intinya gini Yang penting Saya tuh bahagia Dari pribadi Sendiri Saya tuh harus Bahagia Yang bisa Membuat saya Bahagia kan Diri saya sendiri Bukan orang lain Jadi saya harus Menerapkan itu Ada masalah Apapun Saya tuh harus Bahagia Makanya Salah satu Yang membuat Saya bahagia Adalah berkebun Tandur Apa segala macam Oh saya bahagianya Ngomong Tanduran Keliatannya Sepele Simple Gak ada gunanya Tapi itu bagi saya Wah itu bahagianya Luar biasa Jadi saya harus Bahagia dulu Untuk memperbaiki Pola pikir Pola hidup Gaya Termasuk Gaya hidup Nah saya kan Di rumah kan Kayak babu Ada orang tamu Dateng Ada mbak Soimah Padahal itu saya Jadi dikira Saya babu Tapi saya bangga Itu gak apa-apa Wanya rata nonton TV Gak apa-apa Itu gak penting bagi saya Maksudnya saya seneng Gitu loh Tapi maksudnya Tapi itu saya bahagia Jadi saya gak pernah Tapi intinya Intinya saya gak Mulu-mulu Yang jelas Kalau untuk berkesenian Mungkin seumur hidup Saya akan tetap berkesenian Walaupun itu Tidak di Jakarta Walaupun Ibaratnya Sewaktu-waktu Nanti saya pulang ke Jogja Saya tetap akan Berkesenian Dengan Apa namanya Teman-teman Teman-teman semua Jadi itu obat Itu obat Bagi saya Dan itu Yang bisa Membuat saya Sampai sekarang ini Juga Dari seni Jadi saya Tidak mau Tidak mau Melupakan itu Nah nanti Kedepannya Seperti apa Ya Kita sambil jalan Tapi yang jelas Saya sudah mempunyai Apa namanya Pendopo Wadah Pendopo itu Saya sudah Tulung Tulung Pendopo Tulung Saya sudah Dari kata Tulung ya Menolongnya Siapa yang ngasih nama Tulung Jadi Kan dari Pitulungan Pak Ted Jadi bapak saya Itu dulu pernah Ngomong Im Mesok naik Duhi apa-apa Jenangi Pitulungan Itu Pitulungan Nah cuman Kalau menurut saya Kan Kalau Pitulungan itu Kan Udah banyak yang Makin Jadi saya Ambil tengahnya Tulungo Tulungo itu kan Tolonglah Jadi saya Bisa menolong Orang Orang bisa Menolong saya Jadi ya Ya Biar saling Harapan Ya orang hidup Kan begitu Jadi harapannya Ya begitulah Kita bermanfaat Sama orang Tapi juga Orang juga Kita butuh Bantuan juga Dari orang Gak bisa hidup sendiri Kalau Mbak Soymah Kan tadi bilang Yang salah satu Yang paling penting Adalah membahagiakan Diri kita Karena saya melihat Banyak melihat Orang yang Pura-pura bahagia Ya Banyak teman-teman Teman-teman saya lah Yang kehidupannya Kayak apa Tapi di sosmed Kayak apa Yang pura-pura bahagia Itu banyak banget Jadi saya gak mau Seperti itu Nah yang mau saya tanyakan Kan kalau di televisi Apalagi seperti Mbak Soymah Hampir tiap hari Ada di televisi Kan orang pengennya Nonton Mbak Soymah Dalam kondisi yang Selalu senang Dan bahagia Padahal Dalam hidup ini kan Gak begitu Betul Gimana tuh Kiatnya Supaya Apa yang dipersiapkan Ketika tampil Ini juga nanti Saya tanyakan ke Pak Butet Kan beliau apalagi ya Menolok lah Jadi apapun ya Kan situasi batinnya Kadang-kadang lagi sedih Lagi galau Lagi resah gitu Gimana tuh Kiatnya Supaya bisa on top perform Sebenernya kan Gojelokan itu kan Sudah terjadi Dari Dari Kehidupan nelayan Terus ketika di Jogja Juga udah digojelok Dengan para Senior-senior saya Termasuk Pak Butet ini Dengan mental Yang akhirnya Saya diperbolehkan Berangkat Jakarta Karena mungkin Menurut Pak Butet Mental saya Udah jadi Ibaratnya Untuk siap Untuk berperang lah Dengan kondisi Apapun Jadi kalau misalnya Saya gak tau Gak tau kenapa Apapun Apapun Masalah saya Yang apapun Masalah saya Ketika saya naik panggung Itu Udah tiba-tiba Udah Udah kayak ada roh masuk Gitu Jadi udah kayak Masalah apapun Udah hilang dulu Itu udah kayak Udah kayak otomatis Kalau Pak Butet Peribun Pak Ya dunia panggung itu Saya selalu bilang Dunia palsu Dunia semu Jadi Yang realitas Yang real itu Yang sehari-hari ini Ini yang tidak ada Ditutup-tutupi Tidak acting Saya ngomong Sebebas ini itu Realitas Tapi ketika di panggung Saya bukan menjadi Butet yang realitas Itu butet yang palsu Yang caranya ngomong Caranya gerak Gesturnya itu kan Ketok Iki duduk butet Sing sehari-hari Kadang-kadang Saya kombinasi Yang sehari-hari Saya bocorkan disana Jadi Untuk Hadir Di dunia semu itu Kalau dalam tradisi Keaktoran itu Yang saya dapatkan Adalah Mengambil jarak Mengambil jarak Iki aku akan Memasuki dunia Semu Iki aku mengambil jarak Menanggalkan seluruh Yang real ini Menjadi seseorang Yang bukan saya Kayak bukan butet Itu butet In karakter Peran itu Gitu loh Jadi Latihannya adalah Mengambil jarak Dalam Latihan dasar teater itu Kita dilatih Mengambil jarak Untuk Menciptakan Kegelisahan baru Ini sangat penting Ketika misalnya nih Kita Main Pertunjukan itu Empat balas Malam berturut-turut Misalnya Itu kalau tidak Mengambil jarak Dia seperti Rekor Seperti kaset Semua Apalan semua Yang muncul Hanya hafalan Tapi gak ada Emulsi lagi Nah di dalam Tradisi keaktoran Saya sangat terlatih Untuk mengambil jarak Menciptakan Kegelisahan baru Seakan-akan Ini Pentas saya yang pertama Sehingga setiap Pentas itu Meskipun hari ketujuh Cara saya bermain Full power Karena saya menciptakan Kegelisahan baru Itu yang dibangun Dalam Tradisi keaktoran saya Gitu Jadi sebetulnya Di dalam latihan Keaktoran itu Ada ya Ada Ada Cuman beratnya Bagaimana Mengemas itu Seakan-akan Natural Jadi kalau Kalau saya nih Misalnya kan Jadi juri Itu kan Sudah bertahun-tahun Ngedepi nyanyi Ngekiar Komen Selain teknik Penafasan Dinamika Seumum Ngedepi Kan mesti Bosan Tapi saya gak mau Yang menjadi juri Yang sok pintar Banyak istilah-istilah Yang Istilah musik Yang saya tidak paham Tetapi Saya ngomongnya Dengan gaya saya Dengan istilah-istilah Saya yang akhirnya Orang awam Mengerti Saya tidak mau Yang sok Istilah yang Saya tidak paham Tapi sok paham Saya gak mau Itu artinya Nanti saya akan jadi Goblok tenanan Saya mending Goblok dengan Gaya aku sendiri Misalnya Kalau bahasa musik Misalnya ada istilah Apa saya gak tahu Kan saya karawitan Ya beda Sama musik diatonis Jadi saya Yang suara Yang bagian ini Jangan dientol-entol Itu kan gak ada Tapi paham Yang penting kan paham Dibanding Istilah-istilah Yang anaknya gak paham Jadi Itu terkesan Terkesan Natural Mengemasnya itu Yang Tapi justru itu Yang disukai pemirsa Kan malah Ya alhamdulillah Mbak Soeimah Sebetulnya Di diri anda itu Darahnya Nadanya itu Pentatonis ya Pernah ngomong Kayak gitu Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi kalau diatonisnya itu Ya tetap Nanti akan Nanti akan otomatis lah Jadi lebih sulit Mempelajari pentatonis Dibanding diatonis Menurut saya Ya Karena kalau Apa namanya Kalau diatonis kan Dia Listrik kan Dia membutuhkan listrik kan Iya kan Kalau pentatonis kan Enggak Jadi menurut saya itu Masih yang membutuhkan listrik kan Iya kan kayak keyboard Gitar Alat-alat itu kan Banyak yang membutuhkan Ya 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 Pentatonis ya gamelan Gamelan kan Gak membutuhkan Dan gamelan Setiap gamelan tuh Larasnya kan beda-beda Sama-sama selendro Sama-sama pelok Tapi setiap gamelan tuh Beda-beda Karena bikinan tangan Ini perunggu Kalau besi aja Udah beda Kalau keyboard kan Keyboard se-Indonesia Sedunia ya Doremi Fasola Sidonya sama Kalau gamelan enggak Dan Mbak Soe mah Masih menikmati Kalau misalnya nyinden Begitu Mah harus Masih Karena kan itu kayak Padahal kan awalnya Saya tari loh ya Iya Awalnya Kita awalnya Tapi ketika Masuk jurusan karawitan Yang rencana Nanti kelas 2 Pindah tari Akhirnya saya tetap Ke karawitan Saya nyaman Karena tarinya Saya bisa di Pak Bagong Jadi bisa Dua-duanya jalan Jadi sekarang ini Kalau misalnya gitu ya Anggaplah Bayarnya sama Diminta Konser menyanyi Diatonis Pentatonis Tetap memilih Pentatonis Lebih menjiwai Begitu ya Oke Mbak Murut Sudah 60 menit ini Duble cangkemku Baik terakhir aja Mbak Soe mah saja Masakan payu Yang paling dikangeni Mbak Soe mah Banyak eh Gak paham Tapi kebetulan Akhir-akhir ini Sudah keturutan Mas Jadi kan banyak Tadi ada Dasmanyu Terus Kepiting Rajungan Endok Mermang Ya Oseng Cumi Soto Kemiri Segogandul Gempol Gerti gempol Es gempol Iya tau Banyak mas Macem-macem Itu yang agak mewah Masih bisa makan Ikan asin Ikan asin Dulu terus Iya sekarang Masih bisa makan Masih lah Masih Masih bisa makan Petis Terasi Kalau terasi Pastilah ya Selalu bawa dari sana Iya Gerah yang paling disukai Apa? Gerah ilat Iwa ilat Iwa ilat itu yang Yang panjang Yang tipis ya Tipis Baik Pak Butet Mbak Suleyma Maturnon sangat Siap Pembelian yang menyenangkan Dan sekali lagi Ini juga ada konten soal Pajak Dan yang lebih penting Teman-teman Mbak Suleyma ini Seorang seniman yang Cerdas sebetulnya Mung sok pura-pura Gobloki Itu sebabnya Setuju Itu sebabnya Tidak salah Meskipun dia sudah Merajam Para petugas Pajak tadi Diam-diam Soeimah juga Tidak menolak Andekan dia Jadi Ambasador Untuk mendorong Warga bangsa ini Membayar Tapi dengan Pak Butet Aku Sengyotek Sampai ketemu lagi Dengan Blokosuto Edisi Ketiga Dan yang mau Kaos ini Bikin sendiri Menter Nun Menter Nun